Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gue, langsung aja ini gue akan memberikan kabar ya terkait update kondisi terakhir Manchester United ya Karena kan dikabarkan, apa namanya, beberapa pemain dan juga beberapa staff ini positif covid Ini gue langsung ambil dari manunited atau manutd.com Jadi ini situs resminya Manchester United ya, klub statement atau statement resmi dari klub Kurang lebih kalau gue artikan dan gue rangkum sedikit ya, Manchester United ini mengkonfirmasi dari hasil PCR test kemarin ini ada positif Hasil positif kasus covid-19 diantara pemain tim utama dan juga staff tim utama Lalu apa yang dilakukan? Keputusan telah dilakukan untuk menutup A first team operation, jadi ya kegiatan tim utama di Carrington Training Complex selama 24 jam untuk meminimalisir resiko dari infeksi selanjutnya Jadi Manchester United ini memutuskan untuk menutup ya Carrington atau tempat latihan ini selama 24 jam Dan ini sudah ditutupnya hari ini hari Senin, maka ya otomatis pemain Tidak latihan ya, para individu yang dites positif itu akan diisolasi sesuai dengan protokol Premier League Karena penundaan latihan dan juga gangguan dari squad ini Karena itu tadi ya, mereka mengutamakan atau prioritasnya adalah kesehatan pemain dan juga staff Klub saat ini sedang berdiskusi dengan Premier League Apakah nantinya itu aman untuk melakukan pertandingan hari Selasa menghadapi Brentford Untuk dilanjutkan pertandingannya, kompetisi ini untuk menghadapi Brentford Dari dua sisi, baik dari infeksi covid itu maupun persiapan pemain dari perspektif tersebut Jadi akan dilihat ya, bagaimana nih tim tidak ada persiapan ini Dan juga apakah dari sisi infeksi covid ini, yang dirita oleh Manchester United ini Apakah Premier League akan melanjutkan, setuju untuk melanjutkan pertandingan hari Selasa Jadi bola sekarang ini diberikan lagi ke Premier League untuk memberikan keputusan Dan ini yang paling penting ya, kalau menurut gue di kalimat terakhir ini Perjalanan tim dan staff ke London akan ditunda menunggu hasil diskusi tersebut Nah, jadi ternyata ini masih menunggu Ini sampai jam berapa ini ya, waktu Belanda ini Senin jam 11 malam Waktu Belanda ini, kabar yang gue dapatkan adalah seperti ini ya Jadi, balik lagi, masih belum, apa namanya, masih belum pas di ini Apakah Manchester United akan melanjutkan perjalanan ke London untuk menghadapi Brentford besok atau tidak Dan kalau gue lihat langsung aja ini Di beberapa informasi di Twitter ya Gue gak sebutin sumbernya langsung aja secara random Ini memang sama seperti apa yang dikatakan di situs menutd.com ini Situs resmi Manchester United Kalau Manchester United sekarang ini masih menunggu pihak Premier League atau pihak Liga ini Untuk menginformasikan apakah aman, apakah boleh, apakah oke, apakah lampu hijau Bagi squad Manchester United ini untuk melakukan perjalanan ke London untuk menghadapi Brentford Dan kalau menurut gue sih, ini akan sangat seru ya Karena Ya, memang jarak antara Manchester dan London ini kalau tidak salah kurang lebih 2 jam dengan kereta ya kan Tapi persiapan dari Manchester United sangat minim Karena praktis setelah kejadian Covid tersebut Tidak ada latihan sama sekali yang dilakukan oleh tim Manchester United ini Jadi, kalau pun juga dilanjutkan sih menurut gue ya Apa ya Cukup risikan juga ya dari sisi persiapan tim Walaupun tentu saja ketika latihan kan mungkin ya sama seperti yang dilakukan oleh rang Nick Ketika sebelum menghadapi Palace ya Artinya tidak begitu banyak juga yang dilakukan Tapi tetap aja ada efeknya Dan karena ini tidak ada latihan lalu kondisi squad yang seperti ini juga Dan belum diketahuin kan itu siapa-siapa saja yang terkena Covid Lalu nih ya di Twitter juga ada dari Samuel Lukhorst ini Kurang lebih ya Manchester United sudah memberitahu pihak Premier League Tentang kasus Covid kemarin Dan mengadakan pertemuan atau diskusi dengan Premier League Tentang kemungkinan menunda pertandingan Tapi sekarang ini mereka masih menunggu nih Dari Premier League Apakah Premier League akan memberikan lampu hijau Artinya tetap pertandingan akan diputuskan jalan besok atau tidak Jadi sampai dengan malam ini masih Belum pasti ini menurut gue Tentunya kabar yang apa ya Ya antara yes or no ya Karena dari sisi resiko kesehatan juga pastinya itu yang diutamakan Dimana memang kasus Covid juga lagi marak Seperti yang gue bahas di video gue sebelumnya Dan juga di sharing di beberapa informasi lainnya ya Kurang lebih demikian ini Informasi terkait dengan kondisi Tim Manchester United Setelah kemarin itu ada Ya apa Beberapa staff dan juga Pemain dari tim utama yang kena Covid ya Dan Carrington ini ditutup 24 jam hari ini Jadi tidak ada aktivitas latihan Dan masih menunggu Pihak dari Premier League Untuk memberitahukan lagi Apakah besok akan bertanding Atau tidak besok malam Nanti kalau ada berita update lagi Insya Allah akan gue Bagikan lagi ya Info dan juga update-nya Dan untuk sekarang Thanks for watching Jangan lupa like And subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh